hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin makanan khas banjarmasin amparan tatak ini enak banget rasanya manis lembut gurih juga aroma khas pandan dan pisang pasti menggugah selera ya gimana mau tahu cara aku bikinnya dan bahannya apa saja saksikan terus ya videonya sampai selesai bagi teman-teman yang belum subscribe di subscribe dulu ya dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian enggak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih bahan-bahannya ini tepung beras 200 gram aku pakai merek rosebrand ya jus daun pandan dan daun suji 150 gram aku ambil dari lima lembar daun pandan dan lima lembar daun suji santan 500 ml ini dari dua bungkus santan instan aku tambah air ya garam setengah sendok teh gula pasir 175 gram langsung aja kita masukkan garam gula tepung beras jus pandan aku aduk selanjutnya aku tambahkan santan ini kita masukkan secara bertahap ya selamat menikmati selamat menikmati kalau dirasa warna hijaunya kurang bisa ditambah sedikit pasta pandan diaduk lagi kalau sudah tercampur rata kita sisihkan dulu ya siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm yang aku olesi dengan minyak tipis-tipis selanjutnya ini aku beri alas plastik sebelumnya aku sudah panaskan kukusan ini loyangnya akan aku panaskan dulu ya sebentar aja kira-kira lima menit setelah lima menit loyangnya sudah panas ini akan kita masukkan ya adonannya aku saring dulu seperti ini jangan lupa tadi sebelum disaring kita aduk ya supaya tidak ada bahan yang mengendap di bagian bawahnya lalu ini aku kukus selama 20 menit untuk pisangnya ini aku pakai pisang janten ya namanya janten kalau di daerah aku di daerah kalian aku kurang paham jadi sesuai stok aja kalau kalian mau pisang kepok boleh pisang tanduk juga nggak apa-apa atau pisang raja lebih enak ya jadi boleh pakai pisang apa aja ini aku kupas selanjutnya aku belah dua ini sudah 20 menit pisang tadi aku susun seperti ini selanjutnya aku kukus lagi ya selama lima menit aja untuk lapisan atasnya kita pakai tepung terigu 80 gram ini santan 600 ml aku ambil dari 200 ml santan instant ditambah air ya selanjutnya garam 1 sendok teh dan gula pasir 3 sendok makan siapkan panci masukkan tepung terigu garam dan gula selanjutnya ini santan kita masukkan secara bertahap diaduk ya hingga tercampur rata ini kompornya belum kita hidupkan ya kita campur dulu sampai benar-benar tercampur rata supaya cepat ini aku saring kalau sudah aku masukkan ke dalam panci yang tadi ini kita masak dengan api sedang sampai mengental ya seperti ini sudah kompornya bisa kita matikan ya selanjutnya ini aku tuang ke atas pisang tadi kalau sudah rata ini aku kukus lagi ya selama 20 menit setelah 20 menit kue kita sudah matang ini kompornya bisa kita matikan dan kita tunggu dulu hingga kuenya benar-benar dingin ya ini kuenya sudah benar-benar dingin sudah aku diamkan lebih kurang 3 jam tadi aku akan sisir bagian yang nggak terkena plastiknya ya selanjutnya ini untuk mengeluarkannya mudah tinggal kita tarik plastiknya untuk memotongnya untuk memotongnya kita ikuti ya jalur pisang tadi supaya nanti setelah kita potong-potong hasilnya cantik jangan lupa pisaunya diberi plastik atau boleh juga dikasih minyak supaya nggak lengket ya kalau sudah ini bisa langsung aja kita potong-potong untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera ya gimana mudah banget ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh